Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi semuanya Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sehat selalu untuk semua teman-teman Oke, kali ini saya ada TV LED Dengan kerusakan mati total Gak ada lampu indikator Sama sekali Gak ada tanda-tanda nyala Ini TV LED Polytron Dengan tipe PLD32D9505 Teman-teman bisa lihat serinya Nanti akan kita coba cek Apa permasalahannya atau kerusakannya Teman-teman bisa simak di video ini Barangkali kerusakannya sama Dengan punya teman-teman yang di rumah Langsung saja kita masuk Untuk ke bagian TV-nya Ini bagian power supply-nya Lalu bagian ini untuk audio Ini pakai speaker luar Untuk mainboard-nya sendiri Ini pakai chipset TSU-M56 Ini termasuk yang baru Untuk seri ini juga terpisah Untuk mainboard dan power supply-nya Ini bagian tikon untuk ke panel Ini baru sekali buka Ini baru pertama kali dibuka Untuk TV ini Saya coba Nyalakan kembali Untuk TV-nya Dalam posisi terbuka Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat Kita colokkan saja Di sini tidak ada lampu indikator Yang menyala Jadi sama sekali Tidak ada arus yang keluar Untuk kerusakan TV yang seperti ini Sering banget terjadi Apalagi untuk jenis power supply yang seperti ini Ini sering banget Saya ada beberapa kali Menjumpai kerusakan yang seperti ini Dan ini juga termasuk Kerusakan paling mudah Untuk jenis TV LED polytron Ini sangat mudah sekali untuk memperbaikinya Langsung saja kita masuk ke titik bermasalahnya Yaitu ke bagian power supply-nya Jadi kalau teman-teman mendapati jenis power supply seperti ini Itu langsung saja Fokus ke bagian power supply-nya Kita cek di bagian dioda Ini untuk yang pertama Di sini harusnya menunjukkan nilai Untuk diodanya Tapi ini sama sekali Berarti ada salah satu bagian dioda yang short Seperti yang teman-teman lihat Pada power supply ini Memakai 5 buah dioda Pada output tegangannya Jadi nanti kita akan Angkat satu persatu Kaki diodanya Dan melakukan pengecekan ulang Kita lepaskan saja Di bagian bautnya Nanti kita akan Angkat satu persatu Di bagian ini Saya akan percepat sedikit Agar tidak terlalu lama Kita cek ulang Bagian dioda mana yang short Jadi kita ukur satu persatu Dari dioda pertama Sampai yang kelima Untuk dioda yang pertama Ini normal Kita lanjut ke dioda yang kedua Ini tinggal dioda yang terlalu lama Dioda yang terakhir Jadi kita cek Ternyata ini short Benar-benar short Jadi tidak menunjukkan nilai Biarpun anoda dan katodanya ditukar Jadi untuk dioda yang sehat Itu harus menunjukkan nilai Tergantung dari jenis dioda tersebut Jadi kalau tidak menunjukkan nilai Itu berarti dioda itu Dalam keadaan rusak atau short Dari 5 dioda yang barusan Jadi ini yang rusak Penyebab utama dari Tidak keluarnya arus Kita langsung lepaskan saja Untuk diodanya Nanti kita cari persamaannya Atau penggantinya Untuk teman-teman yang masih pemula Mengenal dioda itu sangat penting Jadi harus tahu dan bisa membaca Karakteristik untuk jenis dioda tersebut Jadi nanti saat kita pengerjaan Atau apa Ini bisa mengetahui Persamaannya atau jenisnya Tidak asal-asalan Menggantinya dengan dioda sembarang Karena itu berbeda Kalau untuk dioda yang ini Pakainya SR306 Untuk aslinya Jadi nanti kita akan cari persamaannya Untuk dioda SR306 Berarti nilainya 3A 60V Itu persamaannya ya 360 juga bisa Untuk penggantinya lain Juga pakai SR380 Itu juga masih bisa digunakan Jadi nanti teman-teman bisa Pergunakan yang mana Saya contohkan juga Beberapa buah dioda Di sini Ini sudah terhapus Untuk serinya Tapi saya akan pakai Cara pembacaan nilai Jadi saya nanti akan cari Nilai mana yang pas Untuk pengganti dioda SR306 Tanpa melihat serinya Jadi kita Percepat saja di sini Nanti saya akan cari yang pas Kita rapikan saja Untuk dioda yang masih normal Yang tadi kita pasang kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Tadi sudah saya pisahin Untuk dioda yang dipilih Yang nanti kita gunakan Ini yang tadi Yang dioda bawaannya Yang rusak atau short Langsung kita pasangkan saja Untuk dioda yang barusan Yang kita pilih Yang ini Karena dioda ini sudah tidak terlihat Untuk serinya Jadi tadi saya perkirakan Untuk Nilainya Sekitar 80V 3A Jadi ini masih aman Untuk pengganti SR306 Atau SR360 Kita langsung pasang saja Kembali untuk bautnya Nanti kita akan tes Nanti kita akan tes hasilnya Bagaimana Langsung kita nyalakan saja Untuk TV nya Teman-teman juga bisa lihat Lampu indikatornya sudah menyala Coba kita on Oke itu sudah Kita lihat di bagian layarnya Kita geser dulu Kita lihat tampilan depannya Ternyata TV nya sudah menyala Teman-teman Untuk teman-teman yang masih tahap pemula Atau baru mengenal Tentang elektronik Jadi sebenarnya elektronik itu Tidak terlalu rumit Asalkan kita tahu Sistem kerjanya Dan kita paham Untuk gejala-gejala kerusakannya Karena itu sangat mempermudah Bagi kita untuk melakukannya Dan pastinya Selalu tetap semangat Jangan mudah putus asa Kenali dan pahami dulu Sistem kerjanya Baru kalian bisa mengerjakannya Dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!